Animasi dalam sebut termasuk paling cakap pemirsa, Universitas Muhammadiyah Purwakerto menambah satu lagi guru besar, yakni Profesor Dr. Dr. Andes Suwarno, guru besar geografi bidang geomorfologi, pengukuhan berlangsung di auditorium UMP. Satu lagi guru besar dikukuhkan UMP, Profesor Dr. Dr. Andes Suwarno, mulai hari ini menyandang gelar guru besar setelah dikukuhkan di UMP Purwakerto, kampus tempatnya mengabdi. Pria asal seragan ini memperoleh gelar Profesornya dalam bidang ilmu geografi, khususnya bidang geomorfologi. Dalam orasi ilmiahnya, ia menyebutkan Banyumas merupakan salah satu wilayah yang rawan bencana tanah longsor, seperti halnya wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebagian wilayah Banyumas sudah ia teliti tentang kerawanan longsornya. Hasilnya, sebagian besar wilayah rawan bencana longsor, 30% masuk dalam kategori sangat rawan longsor. Saya Profesor di bidang ilmu geografi, khususnya saya mengkaji geomorfologi. Dari kajian geomorfologi itu khusus saya mempelajari kebencanaan, khususnya longsor. Jadi kebedaan saya adalah bidang longsor. Dan sebagai kajian saya, selama ini ada wilayah Kabupaten Banyumas. Hampir separuh Kabupaten Banyumas sudah saya teliti tentang kerawanan longsor. Ia menambahkan dalam studinya menekankan pada perilaku manusia dalam mengelola lahannya sebab longsor bisa terjadi jika lerengnya terganggu. Membuat terasering, mencetak sawah basah di daerah perbukitan, menanam tanaman besar yang terlalu rapat merupakan contoh perilaku manusia yang bisa mengganggu lereng. Menurutnya pengelahan-lahan di wilayah Banyumas relatif lebih bagus dibandingkan di wilayah Banjarnegara. Sementara itu Rektor UMP Purwakerto Jebul Suroso mengatakan dengan bertambahnya guru besar, diharapkan dapat meningkatkan peran kampus yang dipimpinnya ini di masyarakat. Kita komitmen untuk terus meningkatkan jura besar juga dengan karyakannya juga. Mudah-mudahan dia akan semakin meningkatkan peran UMP dikitingnya untuk keberan kebanyakan masyarakat. Ia berharap dengan kepakarannya Profesor Suwarno di bidang kebencanaan, beliau bisa menjadi salah satu pakar yang dapat menyumbangkan pikiran dan karyanya. Dari Purwakerto Arinugroho, Banyumas TV melaporkan.